Bismillahirrahmanirrahim 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 Untuk menghemat waktu kita dengar membacakan bahasa Indonesia Penulis berkata Poin 10 atau poin 11 dalam bahasa Arab Sifat penyebelihan hewan kurban dan yang lainnya sebagai berikut A. Tidak ada yang boleh menyebeli kecuali orang muslim yang sudah dewasa dan berakal Tidak diperbolehkan menyebeli hewan dengan menyebutkan nama selain Allah Di sini ada yang kurang terjemahannya Coba diulang Tidak boleh menyebeli Tidak ada yang boleh menyebeli kecuali orang muslim yang sudah dewasa dan berakal Di situ muslim dewasa berakal Yang tidak ada pada terjemahannya adalah Ahlul kitab Kalau di bukunya ada tertulis Tidak diperbolehkan untuk menyebeli kurban kecuali seorang muslim yang sudah memayyiz Lagi berakal Atau dia adalah seorang ahli kitab Ahli kitab ini adalah Yahudi dan Nasrani Akan tetapi Perlu kita ketahui bahwa Ahlul kitab itu ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama Bolehkah mereka Menyebeli hewan kurban Untuk seorang muslim Kalau mereka menyebeli untuk mereka sendiri Bukan dalam konteks kurban Tapi misalnya hanya sembelih ayam Pengen bikin opor misalnya Bolehkah kita makan Jawabannya boleh Selama tidak diketahui bahwa dia menyebut nama yang selain nama Allah Kalau kita ketahui bahwa dia menyebut nama yang selain nama Allah Maka haram hukumnya makan sembelihan mereka Misalnya ada anak orang Kristen dekat rumah Tiba-tiba datang bawa opor Kebetulan kita juga iseng nanya Siapa yang nyembeli ayamnya Dia bilang mamaku sama bapaku Waktu nyembelih Ngomong apa dia Katanya demi Yesus Maka haram hukumnya makan opornya Tapi kalau tidak diketahui Tiba-tiba ada di atas meja makan Apa ini? Itu opor dari tetangga Kristen Maka hukum asalnya halal Itu dalam konteks nyembelih biasa Bagaimana kalau ini konteksnya bukan sembelihan biasa Melainkan apa? Kurban Saya tadi sore Coba-coba cari fatwa para ulama Saya bacakan singkat saja Saya dapatkan di islamweb.net Kata penulis Apabila seorang muslim Menyembelih hewan kurbannya untuk dirinya sendiri Atau Dia diwakilkan oleh orang sesama muslim juga Maka tidak ada masalah Dan tidak ada masalah Minta tolong sama orang selain muslim Untuk Cuma menguliti dan mencincangnya Berarti kalau untuk Hanya sekadar nguliti dan Apa ini? Cincang-cincang Baik cincang-cincang dagingnya Maupun misalnya ini sapinya besar Kemudian dipotong-potong Bagian pahanya Bagian rusuknya dan lain-lain Maka itu boleh Meskipun yang melakukannya orang kafir Tapi bukan untuk sembelihnya Bisa dipahami? Kita belum sampai Pada sembelihnya ya Saya ulang Kata alimam An-Nawawi dalam alim majum'u' Lau dhabaha muslimun syahatan Thumma quddaha majusiyun Halla Apabila seorang muslim Menyembelih Seekor kambing Lalu kemudian ada orang majusi Ikut mencincangnya Maka halal Perhatikan disini Ini bukan menyembelih Tapi cuma sekedar Mencincang Selanjutnya Dan yang tidak boleh Atau yang tidak diperkenankan itu adalah Yaitu Mewakilkan Penyembelihan secara langsung Nyembelihnya Kepada seorang ahli kitab Dikarenakan sebagian ulama Ada yang menganggap itu Perbuatan makruh Dan sebagian ulama yang lain Menganggap tidak sah Berarti catatan disini Untuk sekedar menguliti dan mencincang Boleh Orang kafir Untuk sekedar Menguliti dan mencincang Boleh dilakukan orang kafir Untuk sembelihnya Maka selain Ahli kitab Haram hukumnya Misalnya ada orang Hindu Dimana daerah di Indonesia Banyak orang Hindunya Bali Misalnya ada orang tinggalnya di Bali Tetangga-tetangganya Hindu Cuman kayaknya mereka gak mungkin Yang belih Sapi ya Gak mungkin Oke Cari tempat yang lain Buddha-Buddha Dimana Buddha Di Indonesia Pokoknya ada daerah Disitu seorang muslim Mau kurban Di sekitar situ Banyak orang-orang Bukan Nasrani Bukan Yahudi Terus nawarin pak Kasian betul itu Sapi sendirian Dikerjain Mau dibantukah Mau bantu apa pak Sini saya bantu sembelih Kalau bantu sembelih Halat haram Haram Kalau dia cuma bantu Saya bantu cincang-cincang Kebetulan saya punya gergaji mesin Boleh tidak Boleh Catatan selanjutnya Ada pun Ahli kitab Ada Ikhtilaf Ada pun Untuk ahli kitab Dalam kurung Yahudi Atau Nasrani Ada ikhtilaf Di kalangan para ulama Sebagian ulama Menganggap Hanya makruh Sebagian lagi Menganggap Tidak sah Kurbannya Saya lanjutkan Kata Penulis disini Kenapa kau tidak boleh Orang Yahudi dan Nasrani Atau ahli kitab Sekalipun Untuk Menyembele Mengapa sebagian ulama Menganggapnya tidak sah Alasan mereka adalah Alasan mereka adalah Alasannya adalah Dikarenakan Kurban itu adalah Bagian dari ibadah Dan tidak sah Apabila Ibadah itu Diwakilkan kepada Ahli kitab Dikarenakan Yahudi Nasrani Atau ahli kitab Apalagi yang kafir Yang selain mereka Mereka itu Bukanlah seorang Yang dikatakan Kategori Ahli ibadah Atau ahli Kurbah Kenapa demikian Dikarenakan Mereka itu adalah Golongan orang kafir Tidak akan Diterima oleh Allah Ibadah mereka Kalau sekedar Menguliti Dan mencincang Maka orang kafir Boleh Kalau untuk Nyembelehnya Maka selain Yahudi dan Nasrani Tidak boleh Adapun untuk Yahudi dan Nasrani Ada ikhtilaf Sebagian menganggap Makruh Sebagian menganggap Tidak sah Di antara yang Menganggap tidak sah Adalah Imam Malik Imam Ahmad Adapun Mayoritas ulama Menganggap Makruh Kita kembali ke Bukunya Disitu ada Kekurangan dalam Terjemahan Yaitu ahli kitab Dan catatannya Tadi sudah Selanjutnya Tidak diperbolehkan Menyembelih Hewan dengan Menyebutkan Nama Selain Allah Tidak diperbolehkan Untuk dia Menyembelih Dengan Nama Selain Allah Adapun Kalau Kelupaan Boleh dicatat Dekat situ Adapun Terlupa Misalnya Saking semangatnya Langsung Nyebeleh Begitu Selesai Dari Sembeleh Baru Dia ingat Aku tadi Kayaknya Belum Belum Bilang Bismillah Maka Ini ada Ikhtilaf Ulama juga Sebagian Menganggap Sah Karena Lupa Kan Bukan Sengaja Sebagian Lagi Menganggap Itu Tetap Jadi Bangkai Sebagian Ulama Menganggap Tetap Sah Diberi Uzur Karena Lupa Dan Sebagian Lagi Menganggap Hewannya Jadi Bangkai Terus Diperintahkan Juga Untuk Menyebut Nama Allah Pada Saat Menyembelih Yang Dilakukan Saat Menyembelih Harus Membaca Bismillah Sebagian Ulama Dia Menganggap Tidak Perlu Ar-Rahman Ar-Rahim Alasannya Dikarenakan Penyembelian Ini Sedang Membunuh Hewan Dan Mereka Menganggap Ar-Rahman Ar-Rahim Ini Tidak Tepat Untuk Disandingkan Dengan Proses Penyembelian Sebagian Menganggap Tidak Perlu Ar-Rahman Terus Diperintahkan Agar Menyembelih Dengan Alat Yang Tajam Dan Tidak Tumpul Serta Mengalirkan Darahnya Di Tempat Yang Telah Disediakan Diharuskan Untuk Menyembelih Dengan Pisau Yang Tajam Tidak Mesti Pisau Bisa Juga Parang Atau Apapun Yang Sifatnya Tajam Yang Mempercepat Kematian Kalau Gergaji Tajam Tajam Tapi Kayaknya Matinya Tersiksa Sepertinya Berbeda Dengan Belati Pisau Pisau Biasa Parang Dan Yang Semacam Itu Kalau Tumpul Maka Harus Diasah Terlebih Dahulu Dengan Catatan Tidak Boleh Diasah Dihadapan Hewannya Tidak Boleh Hewannya Sudah Dibaringkan Baru Kemudian Diasah Dihadapan Hewan Itu Ada Seorang Laki-laki Yang Pernah Melakukan Demikian Maka Nabi Sallallahu Sallam Mengatakan Kamu Mau Bunuh Dia Dua Kali Ini Nabi Bukan Nanya Nabi Bukan Apakah Kamu Mau Bunuh Dia Dua Kali Bukan Begitu Tapi Bentuk Pengingkaran Nabi Bentuk Pengingkaran Nabi Dan Nabi Marah Karena Melihat Ada Orang Mengasah Pisaunya Di hadapan Hewan Yang Sudah Terlanjur Penyembeli Harus Yang Diperbolehkan Menyembeli Menurut Syariat Penyembelinya Harus Dari Karang Orang Yang Secara Syari Diperbolehkan Menyembeli Seperti Seorang Muslim Atau Juga Seorang Ahli Kitab Menurut Sebagian Ulama Lanjut Poin B Orang Yang Berkurban Harus Memperhatikan Beberapa Hal Berikut Yang Pertama Memilih Hewan Kurban Tidaklah Dalam hal ini Dia benar-benar Memilih Hewan Kurban Yang Paling Sempurna Karena Nabi Sallallahu Sallam Biasa Melakukan Hal Tersebut Dari Aish Rasulullah Sallallahu Sallam Pernah Memerintahkan Untuk Dibawakan Seekor Kambing Yang Bertanduk Yang Kaki-kaki Perut Dan Disekitar Kedua Kedua Matanya Berwarna Hitam Berikut Ini Adalah Beberapa Adab Seseorang Menyembelih Kurban Diantaranya Adalah Berusaha Untuk Mencari Hewan Kurban Yang Paling Sempurna Saya Kira Ini Sudah Sedikit Disingkung Ketika Kita Membahas Cacatnya Seperti Saya Pernah Bilang Bahwa Yang Lebih Utama Itu Jantan Atau Betina Jantan Maka Kalau Misalnya Ada yang Jantan Itu Lebih Utama Begitu Juga Yang Lebih Utama Adalah Satu Hewan Itu Sendiri Dan Keluarga Bukan Patungan Patungan Boleh Tapi Apabila Ditanya Lebih Utama Mana Patungan Sama Sendirian Maka Jawabannya Sendirian Bahkan Sebagian Ulama Mengatakan Satu Kambing Sendiri Bersama Keluarga Lebih Utama Daripada Sepertujuh Patungan Dengan Sesama Keluarga Yang Lain Tapi Kalau Satu Sapi Sendirian Bersama Keluarga Tentu Lebih Utama Daripada Satu Kambing Sendiri Dan Keluarga Disini Dikatakan Juga Usahakan Cari Yang Paling Bagus Diantaranya Kalau Kambing Itu Yang Bertanduk Yang Di Sekitaran Matar Dan Di Sekitaran Kakinya Ada Warna Warna Hitam Terus Kambing Itu Pun Dibawakan Kepada Beliau Untuk Disembeli Sebagai Kurban Beliau Bersabda Kepada Aisyah Tolong Bawakan Pisau Untuk Selanjutnya Beliau Bersabda Asah dulu Pisau Ini Dengan Batu Maka Aku Mengasahnya Lalu Beliau Mengambil Pisau Yang Telah Diasah Kemudian Memegangi Kambing Itu Dan Menyembelinya Setelah Itu Beliau Bersabda Bismillah Allahumma Taqabbal Min Muhammadin Wa Ali Muhammad Wa Min Um Matin Muhammad Tum Tuh Habih Dengan Keluarga Muhammad Dan Dari Umat Muhammad Maka Beliau Pun Menyembelinya Nabi S.A.W. disini Mengajarkan Kepada Kita Bahwa Beliau Minta Diambilkan Pisau Lalu Minta Untuk Diasah Dulu Maka Ini Diantara Yang Perlu Diperhatikan Harus Diasah Dulu Kecuali Kalau Memang Sudah Jelas Tajam Kemudian Nabi S.A.W. mengatakan Bismillah Tidak Ada Apa Tadi Ar-Rahim Ini Juga Salah Satu Dalil Kenapa Sebagian Ulama Menganggap Tidak Perlu Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Rahim Karena Nabi S.A.W. memang Tidak Menyebut Ar-Rahman Ar-Rahim Dikarenakan Tidak 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 Berkelindan Antara Nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Dengan Proses Penyembelihan Kemudian Kata-kata Nabi Wa min Ummati Muhammadin Perkata Nabi S.A.W. Ya Allah Terimalah Dari Muhammad Dari Keluarganya Muhammad Dan Dari Umatnya Muhammad Ini Dalil Bagi Sebagian Ulama Bahwa Kurban Itu Hanya Sunnah Tidak Wajib Alasan Mereka Adalah Dikarenakan Nabi S.A.W. pernah Berkurban Atas Nama Umat Muhammad Maka Yang Memang Tidak Berkurban Sudah Diwakilkan Dengan Kurbannya Nabi Meskipun Kita Kembali Lagi Kepada Pembahasan Paling Awal Bahwa Kurban Itu Hukumnya Ada Perbedaan Pendapat Ulama Sebagian Menganggap Sunnah Sebagian Lagi Menganggap Fardu Dan Sebagian Lagi Membatasi Fardunya Hanya Bagi Yang Yang Mam Terus Dari Anas Dia bercerita Rasulullah S.A.W. pernah Berkurban Dengan Dua Kambing Yang Berwarna Kehitam Hitaman Lagi Bertanduk Beliau Menyembelih Keduanya Dengan Tangan Beliau Sendiri Sambil Menyebut Nama Allah Bertakbir Dan Meletakkan Kaki Beliau Di Atas Kedua Kambing Tersebut Dalam Malafat Muslim Disebutkan Beliau Mengucapkan Bismillah Allah Akbar Dengan Menyebut Nama Allah Dan Allah Maha Besar Dalam Malafat Al-Bukhari Disebutkan Rasulullah S.A.W. pernah Berkurban Dengan Dua Ekor Kambing Dan Aku Berkurban Dengan Dua Ekor Kambing Pula Hendalah Dia Memilih Hewan Yang Besar Dan Gemuk Yang Demikian Itu Didasarkan Pada Umamah Bin Sahal Dia Bercerita Kami Berusaha Berkurban Dengan Hewan Yang Gemuk Di Madinah Dan Kaum Muslimin Pun Memilih Yang Gemuk Pula Di Antara Adab Yang Lain Usahakan Cari Yang Gemuk Meskipun Kadang-kadang Atau Memang Kebanyakannya Kalau Semakin Gemuk Biasanya Semakin Mahal Apalagi Kalau Kita Beli Di Tempat Yang Harga Hewan Itu Ditimbang Jadi Semakin Gemuk Semakin Berat Maka Semakin Mahal Dan Tidak Perlu Memaksakan Diri Kalau Memang Tidak Mampu Misalnya Kita Cuma Mampu Beli Kambing Harga-harga Tiga Setengah Ya Kemudian Penjualnya Bilang Ini Pak Lebih Bagus Lebih Besar Lima Juta Waduh Saya Cuma Tiga Setengah Ya Ngutang Dululah Terus Kita Cari Ngutangan Sana Sini Demi Menutupi Satu Setengah Maka Ini Namanya Takalluf Apa Itu Takalluf Memberat Beratkan Diri Sendiri Lanjut Demikian Itu Merupakan Bentuk Pengagungan Syiar Syiar Allah Sifat Sifat Baik Lainya Adalah Dapat Menambah Hewan Kurban Semakin Sempurna Dan Bagus Sebab Allah Itu Baik Dan Tidak Akan Menerima Kecuali Yang Baik Jika Seseorang Berkorban Dengan Dua Ekor Kambing Yang Demikian Itu Tidak Menjadi Masalah Apabila Seseorang Menyembelih Lebih Dari Satu Itu Diperbolehkan Kalau Tidak Salah Pertanyaan Ini Minggu Lalu Atau Dua Minggu Lalu Disini Kalau Ada Orang Dia Punya Uang 24 Juta Mana Lebih Bagus Saya Beli Saja Sapi 24 Juta Ataukah Sapi 20 Juta Plus Kambing 4 Juta Terus Saya bilang Apa Waktu itu Masih Ingat Saya bilang Dua-duanya Boleh Mau Antum Beli Sapi Saja 24 Juta Boleh Mau 20 Plus Kambing Yang 4 Juta Boleh Hanya Saja Kalau Saya Lebih Condong Antum Beli Sapi 20 Sedangkan Yang Kambing 4 Juta Antum Kasih Kepada Orang Yang Tidak Mampu Berkorban Jadi Antum Dapat Pahalan Bantu Orang Ibadah Orang Yang Tidak Mampu Juga Bisa Ibadah Misalnya Kasih Ke Keluarga Yang Keluarga Itu Tidak Punya Kemampuan Untuk Berkorban Dan Semuanya Boleh Terus Dari Anas Dia bercerita Nabi Sallam Pernah Berkorban Dengan Dua Ekor Kambing Dan Aku Berkorban Dua Ekor Kambing Saya Juga Pernah Mendengar Syekh Imam Abdulaziz Bin Abdullah Bin Bas Rahim Allah Berkata Jika Dia Berkorban Dua Ekor Kambing Dalam Raka Mengikuti Nabi Sallam Tidak Mengapa Dari Aisyah Dan Abu Rerah Radul Anhumah Nabi Sallam Jika Hendak Berkorban Beliau Membeli Dua Ekor Kambing Yang Besar Lagi Gemuk Bertanduk Dan Berwarna Kehitam Hitaman Lalu Beliau Menyembelih Salah Satu Dari Keduanya Untuk Umat Nya Yang Ini Bagi Orang Yang Memberikan Kesaksian Kepada Allah Akan Kesih Hanya Dan Memberi Kesaksian Untuk Beliau Yang Telah Menyampaikan Ajaran Beliau Menyembelih Yang Satunya Lagi Untuk Muhammad Dan Keluarga Muhammad Sallam Dari Abu Sa'id Al-Khutri Dia Bercerita Rasulullah Sallam Pernah Berkurban Dengan Seekor Kambing Yang Bertanduk Jantan Yang Dari Sikta Matanya Berwarna Hitam Berperut Hitam Dan Berkaki Hitam Kedua Berlaku Baik Terhadap Hewan Kurban Ya Ini Dengan Berbuat Selembut Mungkin Pada Saat Menyembelih Hal Yang Kedua Yang Harus Diperhatikan Saat Proses Penyembelihan Adalah Berbuat Baik Atau Memperlakukan Dengan Baik Hewan Kurbannya Tadi Diberi Contoh Seperti Waktu Membaringkannya Harus Membaringkan Dengan Cara Yang Nyaman Buat Si Hewan Sebagian Orang Saat Dia Menyembelih Ditarik Saja Dengan Paksa Ditarik Di bagian Dengan Tali Di bagian Leher Dipaksa Kadang Ditendang Kadang Sama Anak Anak Dipecut Bapak Bapaknya Malah Ketawa-ketawa Anak Anak Suka Bawa Pecut Terus Dibiarin Ini Tidak Berbuat Baik Kepada Hewan Terus Diantaranya Menggunakan Alat Yang Tajam Dan Memotong Dengan Kuat Dan Cepat Diantara Cara Berbuat Baik Kepada Hewan Kurban Adalah Usahakan Menggunakan Alat Yang Tajam Kalau Tidak Tajam Tadi Bagaimana Di Di Apa Di Asah Dulu Begitu Juga Usahakan Untuk Menyembelihnya Dengan Cara Cepat Dan Kuat Supaya Segera Putus Dua Saluran Disini Tidak Boleh Pelan Pelan Apalagi Dibuat Main Main Dibuat Ketawa Ini Lehernya Kayak Papaya Terus Dimainkan Di Pelan Pelan Maaf Ya Maka Ini Tidak Diperbolehkan Terus Hal itu Dilakukan Karena Yang Dituntut Adalah Mematikannya Secepat Mungkin Tanpa Melakukan Penyiksaan Yang Demikian Itu Didasar Pada Hadith Shadad Bin Aus R. Dia Bercerita Ada Dua Hal Yang Aku Pelihara Dari Rasul Rasul S.W. Beliau Bersabda Sebelum Diterjemahkan Tadi ada Kata-kata Saya Jaga Ganti Itu Bukan Jaga Tapi Hafal Ada Dua Yang Saya Hafal Dari Nabi Apa Yang Dia Hafal Yang Dia Hafal Perkataan Nabi Ini Sesungguhnya Allah Memerintahkan Untuk kita Berlaku Yang Baik Kepada Segala Sesuatu Dalam Segala Hal Usahakan Dilakukan Dengan Cara Yang Baik Misalnya Kalau Kalian Harus Membunuh Maka Bunuh Dengan Cara Yang Baik Misalnya Kita Membunuh Tikus Jangan Tikus Itu Dimasukin Kandang Kandangnya Diikat Tali Lalu Dicelup Dicelupkan Ke Sungai Lalu Diangkat Dicelupkan Lagi Diangkat Dicelupkan Lagi Jadi Si Tikus Itu Kayak Bagaimana Kayak Pengap Pengap Gitu Mau Dimatiin Setengah Mati Maka Ini Main Main Dan Tidak Serius Dalam Berlaku Yang Baik Kepada Tikus Sekalipun Kemudian Kata Nabi Faizah Zabahtum Fa'as Zabaha Dan Kalau Kalian Menyembleh Maka Berbuatlah Yang Baik Dalam Menyembleh Itu Bagaimana Caranya Dipertajam Alat Yang Digunakan Untuk Menyembleh Dan Dinyamankan Saat Membaringkan Hewannya Lanjutnya Dimakruhkan Mengasah Pisau Sementara Hewan Melihat Kearahnya Yang Mungkin Itu Didasaran Pada Hadith Dimakruhkan Untuk Seseorang Saat Dia Mengasah Pisaunya Di Hadapan Hewannya Dan Nabi Marah Kepada Orang Yang Demikian Apa Riwayatnya Yang Demikian Itu Disasaran Pada Hadith Dari Ibn Umar Dia Bercerita Nabi Sallallahu Sallam Memerintahkan Untuk Mengasah Pisau Dan Menutupi Diri Dari Hewan Dia Berkata Jika Salah Seorang Di Antara Kalian Menyembeli Hendalah Dia Mempersiapkan Diri Termasuk Juga Boleh Ditaruh Dekat Di situ Di sini Ada Sebenarnya Disitu Terjemahnya Apa Tadi Dari Ibn Umar Dari Ibn Umar Dia Bercerita Nabi Sallallahu Sallam Memerintahkan Untuk Mengasah Pisau Dan Menutupi Diri Dari Hewan Menutupi Diri Dari Hewan Saya Tidak Tahu Apa Maksudnya Menutupi Dari Dari Hewan Tapi Mungkin Yang Dimaksud Itu Adalah Menjaga Agar Satu Hewan Yang Disembelih Disembelih Tidak Dihadapan Hewan Hewan Lain Yang Masih Hidup Ini yang tadi saya mau beri catatan Boleh dicatat juga dekat situ Sebagai pembanding dengan Terjemahannya Tidak diperbolehkan Untuk menyembelih Di hadapan Teman-teman Sesama Hewan Jadi harus ada tempat Dimana hewan yang belum Disembelih Untuk Diikat Tempat Menyembelihnya Harus Dipisah Atau kalaupun tidak Maka ada pembatas Ada sebagian masjid itu Hijab-hijabnya Dalam masjid Dikeluarkan Dipajang Apa namanya Dipasang Untuk menjadi pembatas Antara tempat Yang belih Dengan tempat Hewan-hewan yang lain Lanjut Dari Ibn Afas Dia bercerita Rasulullah S.A.W. Pernah berjalan Melayuti seseorang Yang meletakkan kakinya Pada badan Seekor kambing Yang ketika itu Dia tengah mengasah Pisaunya Sementara kambing itu Melihatnya Maka beliau bersabda Afala qabla hadha Auturidu Antumitaha Mautati Mengapa tidak Mengasah pisau Sebelumnya Apakah kamu ingin Mematikannya Beberapa kali Ini Intonasi pembaca Kan Intonasi nanya Dan tentu Yang kita pahami Bukan Nabi Sedang Tabayun Nabi sedang Apa ini Marah Menegur Orang yang Mengasah Pisaunya Di hadapan Hewannya Terus Dalam lafaz Al-Hakim disebutkan Aturidu Antumitaha Mautati Mautani Apakah Engkau Tidak Mematikannya Dua kali Mengapa Kamu tidak Mengasah Pisau Sebelum Menelentangkannya Nabi Marah Sama dia Apakah Kamu Bunuh Si hewan ini Dua kali Sudah Nanti Ntar Dibunuh Ditakuti Lagi Dan itu Membuat dia Ketakutan Manakala Seseorang Mengasah Pisau Di hadapan Hewannya Makanya Nabi mengatakan Kenapa Tidak Kamu Asah Dulu Baru Kemudian Dibaringkan Selanjutnya Imam An-Nawawi Berkata Disunakan Untuk Tidak Mengasah Pisau Di hadapan Hewan Yang akan Disembeli Dan Tidak Juga Menyembeli Satu Hewan Di hadapan Hewan Yang lain Serta Tidak Juga Menyeretnya Ketempat Penyembelihannya Ini semakin Jelas lagi Tidak Diperbolehkan Untuk Menyembeli Hewan Di hadapan Hewan Yang masih Hidup Dan Tidak Diperbolehkan Juga Untuk Menyeretnya Manakala Dibawa Ketempat Penyembelihan Sebagaimana Yang dilakukan Sebagian orang Diseret Dengan Paksa Dengan Tali Bahkan Kadang-kadang Harus Ditendang Makanya Tidak ada juga Kurban Dalam Tahun-tahun Ini Atau mungkin Jangan-jangan Tahun-tahun Dulu Karena Tahun-tahun Ini Baru Kita Lihat Video-videonya Dia Tidak Lewati Ada Satu Idul Tahun Melainkan Pasti Nanti Ada Video Di Grup-grup Whatsapp Yang Memperlihatkan Orang Ditendang Sama Sapi Sapi Nyalari Sapi Nyeruduk Orang Sapi Nyalari Ke jalan Masuk Ke laut Itu Semua Adalah Karena Sapinya Sudah Ketakutan Entah Mungkin Sapinya Tidak Dibawa Dengan Tenang Atau Sudah Dikasih Lihat Temannya Yang Mati Dihadapannya Atau Diasah Dihadapan Si Hewannya Selanjutnya Yang ketiga Ketiga Jika Yang Dijadikan Kurban Itu Untah Hendak Dia Menyembelih Dalam Posisi Berdiri Dengan Terikat Pada Kaki Kiri Bagian Depan Untuk Untah Nyembelihnya Bukan Dibaringkan Tapi Dibiarkan Berdiri Boleh Diberi Catatan Dekat Situ Namanya Nahar Seperti Dalam Ayat Apa itu Nahar Nahar Itu Cara Mematikan Untah Yaitu Ditusuk Langsung Di bagian Tembolok Di bawah Lehernya Bukan Dibaringkan Jadi Kalau misalnya Ada orang Posting Video Videonya Untah Dalam Berdiri Sudah Ditusuk Lalu Komentator Di bawahnya Bilang Wah Blow on Masa Untah Berdiri Harusnya Dibaringkan Dulu Ini Blow on Siapa Yang Komen Saya Perlihat Komen Terus Mereka Tidak Tahu Kalau Ternyata Untah Itu Nahar Bukan Zabah Beda Dengan Sapi Kambing Sapi Kambing Di Zabah Zabah Itu Ditidurkan Bulu Begitu Terus Yang Yang Demikian Itu Didasarkan Pada Firman Allah Subhanahu Terus Dan Telah Kami Jadikan Untuk Kamu Unta Unta Itu Sebagian Dari Syiar Allah Kamu Memperoleh Kebaikan Yang Banyak Padanya Maka Sebutlah Oleh Munama Allah Ketika Kamu Menyebelinya Dalam Keadaan Berdiri Dan Telah Terikat Kemudian Apabila Telah Roboh Ata Mati Maka Makanlah Sebagiannya Dan Berimakanlah Orang Yang Relah Dengan Apa Yang Ada Padanya Yang Tidak Meminta Minta Dan Orang Yang Meminta Demikianlah Kami Telah Menundukkan Unta Unta Itu Kepada Kamu Mudah Mudahan Kamu Bersyukur Surat Al-Hajj Ayat 36 Ibn Abbas Berkata Berdiri Di Atas Tiga Kaki Dengan Saya Juga Tidak Punya Pengalaman Nanti Teman Teman Kalau Penasaran Lihat Di Youtube Cara Nahar Unta Lanjut Dari Jabir Radhal Numa Nabi Sallallahu Sallam Dan Para Sahabatnya Pernah Menyembelih Unta Dengan Mengikat Kaki Kirinya Sambil Berdiri Pada Kaki Kaki Lainnya Dari Abdullah bin Umar Radhal Numa Bahwasanya Dia Pernah Mendatangi Seseorang Yang Menderungkan Muhammad Sallallahu Sallam Jika Dia Merasa Kesulitan Untuk Menyembelih Dalam Keadaan Berdiri Dibolehkan Untuk Menyembelih Dalam Keadaan Berwaring Dengan Syarat Telah Memenuhi Syarat-syarat Penyembelihan Agar Terealisir Tujuannya Semuanya Itu Disini Ada Keterangan Apabila Kesulitan Karena Setuatu Dan Hal Maka Diperbolehkan Untuk Dibaringkan Ada Pun Yang Ada Di Saudi Biasanya Penyembelihan Di sana Sudah Profesional Menyembelih Menahar Unta Itu Sebentar Meskipun Banyak Untanya Terus Yang Keempat Jika Yang Dijadikan Kurban Bukan Unta Cara Menyembelihnya Adalah Dengan Membaringkannya Di atas Lambung Kirinya Dan Meletakkan Kaki Kirinya Di atas Lehernya Untuk Mempermudah Ada Punya Yang Selain Unta Seperti Kambing Domba Sapi Kerbau Maka Caranya Adalah Dia Dibandingkan Di Lambung Kiri Maka Lambung Kanannya Ada Di atas Kemudian Kakinya Menginjak Bagian Lehernya Untuk Memudahkan Supaya Kepalanya Tidak Membrontak Lalu Kemudian Tersebleh Yang Tidak Boleh Disembleh Atau Tidak Tersebleh Yang Harusnya Tersebleh Tapi Ini Mungkin Tidak Berlaku Untuk Kambing Dan Domba Karena Relatif Lebih Mudah Terus Yang Demikian Itu Sesuai Dengan Hadith Anas Radul Lanhu Dia Bercerita Rasulullah S.A.W. Pernah Berkurban Dengan Dua Ekor Kambing Yang Bertanduk Dan Berbulu Bagus Yang Beliau Sembelih Dengan Tangan Beliau Sendiri Beliau Mengucapkan Bismillah Dan Bertakbir Lalu Meletakkan Kaki Beliau Di Atas Leher Keduanya Jika Penyembelihnya Tidak Mampu Menyembelih Dengan Tangan Kanan Sehingga Menggunakan Tangan Kiri Sedangkan Kondisi Paling Mudah Baginya Dengan Membaringkannya Di Atas Lambung Sebelah Kanan Tidak Ada Masalah Baginya Untuk Membaringkannya Seperti Itu Karena Yang Terpenting Adalah Kenyamanan Hewannya Akan Disembelih Kalau Seandainya Seseorang Itu Dia Kidal Seperti Saya Kalau Kidal Dan Tangan Yang Lebih Kuat Lebih Stabil Itu Yang Kidal Yang Kiri Maka Diperbolehkan Begitu Juga Kalau Misalnya Saat Itu Tidak Memungkinkan Untuk Membaringkan Hewan Dengan Lambung Kiri Lalu Diganti Ke Lambung Kanan Itu Juga Boleh Karena Yang Terpenting Adalah Si Hewannya Nyaman Kalau Memang Masih Bisa Kanan Yang Di Atas Atau Nyebelih Yang Pake Kanan Itu Bagus Ada Kondisi Yang Tidak Mungkinkan Maka Boleh Untuk Berkebalikan Dari Itu Terus Yang Kelima Menghadap Qiblat Pada Saat Menyembelih Yang Wiken Itu Disunakan Untuk Menghadap Qiblat Saat Menyembelih Berarti Lehernya Ngadak Lehernya Ngarah Ke Qiblat Terus Yang Demikian Itu Didasaran Pada Apa Yang Direwayatkan Dari Nabi Sallallahu Sallam Dari Hadith Jabir Dia Bercerita Rasulullah Sallallahu Sallam Pernah Berkurban Dengan Dua Ekor Kambing Ketika Menghadap Keduanya Beliau Mengucapkan Aku Hadapkan Wajahku Kepada Zat Yang Telah Menciptakan Langit Dan Bumi Terus Yang Keenam Menyebut Nama Allah Pada Saat Menyebelih Adalah Wajib Perkara Yang Kenapa Adalah At-Tasmiah At-Tasmiah Maksudnya Adalah Menyebelih Dengan Menyebut Nama Allah Dan Ini Perkara Yang Hukum Yang Wajib Tidak Boleh Seseorang Sengaja Meninggalkan Bismillah Dan Tidak Boleh Menyebut Nama Tetapi Nama Yang Selain Allah Ada pun Bila terjadi Menyebelih Dengan Nama Yang Selain Nama Allah Maka Tidak Sah Sebagai Kurban Dan Haram Dimakan Yang Ada Ikhtilaf Tadi Kalau Apa Yang Tadi Ada Ikhtilaf Ulama Kalau Lupa Terus Di Dasar Pada Firman Allah Subhanahu Ta'ala Maka Makanlah Binatang Binatang Yang Halal Yang Disebut Nama Allah Ketika Menyebelihnya Jika Kamu Beriman Kepada Ayat Ayatnya Surat Al-An'am Ayat 118 Juga Firmannya Dan Janganlah Kamu Memakan Binatang Binatang Yang Tidak Disebut Nama Allah Ketika Menyebelihnya Sesungguhnya Perbuatan Yang Semacam Itu Adalah Suatu Kefasikan Sesungguhnya Syaitan Itu Membisikkan Kepada Kawan-kawannya Agar Mereka Membantah Kemudian Jika Kamu Menuruti Mereka Sesungguhnya Kamu Tentulah Menjadi Orang-orang Yang Mushrik Surat Al-An'am Ayat 121 Juga Di dasar Kepada Sabda Nabi Sallallahu Apapun Apapun Yang Dapat Mengalirkan Darah Dan Disebutkan Nama Allah Padanya Atau Sembelihan Makanlah Selama Alat tersebut Bukan Gigi Atau Juga Bukan Kuku Penyebutan Nama Allah Pada Saat Akan Menyebelih Merupakan Salah Satu Dari Syarat Penyebeli Hewan Disunahkan Pula Membaca Takbir Allahu Akbar Disunahkan Juga Bukan Hanya Bismillah Tetapi Menambah Dengan Allahu Akbar Sebagaimana Riwayat Yang Tadi Sudah Dibacakan Di Atas Azan Dulu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Ashad Allahu akbar Allahu akbar Ashad Allah La ilahe illallah 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 Allah La ilahe illallah 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 La ilah 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 illallah sebagian ulama ada yang mengingkari atau nanti teman-teman bisa bantu cari sebagian ulama itu ada yang dengan tegas mengingkari ada orang nyembelih itu bukan nyembelih tapi langsung penggal karena di sebagian negara itu mereka bukan disembelih dibaringkan tapi dibariskan bukan dibaringkan tapi dibariskan lalu kemudian langsung tebas dari atas ke bawah nah ini tidak sesuai dengan syariat karena yang disyariatkan itu adalah memotong dua saluran atau empat yang disebutkan disini nah kalau tebas itu bukan lagi sekedar memotong saluran ini memotong kepala kita dapati ada sebagian negara yang demikian terus Syekh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah berkata penyembelian yang disyariatkan terhadap untah, sapi dan kambing adalah satu, memotong kerongkongan esafagus dan kedua pembuluh darah kautis demikian itu merupakan penyembelian yang paling sempurna dan baik jika keempat hal tersebut sudah terpotong penyembelian itu sudah halal menurut seluruh ulama yang kedua memotong kerongkongan dan esafagus dan satu pembuluh darah saja atau kautis juga tidak juga sudah dibenarkan yang demikian itu dikemukakan oleh sejumlah ulama dalil mereka adalah sabda Nabi SAW ma'anharad dama wadukir asmullahi alaih fakululaysasinna wadzufur wadzufur ada pun yang dapat mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah padanya atau sembilihan makanlah selama alat tersebut bukan gigi dan juga bukan kuku inilah yang menjadi pilihan di dalam masalah ini ada berapa model berarti tadi? tiga ya tadi saya gak nyimak kayaknya tiganya terlangkah tadi ini tiga model penyembelian ada pun langsung penggal ini tidak ditemukan dari para ulama terakhir yang ke sembilan ke sembilan berdoa memohon agar amalannya diterima termasuk diantara adab seseorang dalam menyembelih adalah dia berdoa supaya kurbannya diterima termasuk diantara bentuk keikhlasan seseorang itu adalah manakala dia tidak pede apakah amalannya pasti diterima begitu juga dia berharap-harap agar amalannya diterima sebagian orang tidak ada di dalam hatinya rasa cemas siapa tahu Allah tidak menerima karena misalnya ada ria atau ada sumuah apalagi di musim-musim kampanye kalau kurban dekat kampanye maka caleg-caleg dan calon-calon yang lain itu akan berlomba-lomba untuk menyembelih dan khawatir di dalam hati mereka ada ria atau sumuah atau hanya harapan agar mendapatkan suara maka yang seperti ini hendaknya ada pada hati seorang musim khawatir Allah tidak menerima kurbannya sehingga dia banyak berdoa ya Allah terima terus ya ini pada saat menyembeli hewan kurban yang demikian itu didasarkan pada hadith Anishah yang di dalamnya disebutkan Allahumma taqabbal min muhammadin wa ali muhammad wa min ummati muhammad ya Allah terimalah kurban dari muhammad dan keluarga muhammad serta dari ummat muhammad Nabi SAW saja Nabi ini berdoa Allahumma taqabbal ya Allah terimalah ini Nabi SAW maka orang-orang seperti kita harus lebih menghayati lagi doa yang ini terus dalam hadith Jabir disebutkan Allahumma minka walaka ya Allah ini berasal darimu dan hanya untukmu demikian apa yang bisa kita bahas pada malam hari ini insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang subhanallahumma wa mihamdika insyaAllah ilahi ila anta assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati